Intro Bupati Turaja Utara Kalatiku Paembunan bersama Wakil Bupati Yosia Rinto Kadang mengikuti video konferensi bersama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dimaran Terabu kemarin. Video konferensi tersebut membahas mengenal ketersediaan pangan di tengah pandemi COVID-19 bersama 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. VIKON tersebut juga dihadiri sekda dan beberapa SKPD serta dinas terkait yang ikut serta menyimak arahan dari Gubernur Sulsel di Lobby Perkantoran Gabungan Dinas Kecematan Tondon. Bupati Turaja Utara Kalatiku Paembunan Usai VIKON mengatakan rapat melalui VIKON tersebut bersama pihak OJK untuk membahas ketahanan pangan dan perkembangan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kalatiku juga menyampaikan laporan ke Pemprov Sulsel bahwa menurut OJK, Kabupaten Turaja Utara masih memiliki kekuatan ekonomi yang masih cukup kuat di tengah pandemi Corona. Video conference dengan Bapak Gubernur bersama dengan Pia OJK dan Bank Indonesia yang berjudukan di Makassar kita melakukan diskusi dan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi khususnya membahas tentang bagaimana dampak dari virus Corona ini. Yang saya laporkan tadi secara khusus adalah bagaimana kita di Turaja Utara sedang menyiapkan dari apa yang disebut dengan gerakan penanaman gerakan penanaman yang kita buat dalam rangka kemendirian pangan kita terutama di bidang hortikultura terutama sayur-sayuran, cabai tomat, bawang merah, bawang putih itu sudah mesip sekarang. Dan luar biasa, hampir setiap hari Dinas Pertanyaan ini rame sekali dikunjungi untuk pengambilan bibu. Terima kasih telah menonton!